Untuk sebagian orang, ada yang menganggap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu merupakan satu negara karena terdapat kesamaan kata Arab dalam namanya. Padahal, keduanya merupakan negara yang berbeda dan memiliki wilayah kedaulatannya masing-masing. Mungkin juga karena keduanya terletak pada satu daratan yang sama dan bersebelahan, membuat perbedaan kedua negara itu pun terselubungi dengan persamaan yang mereka miliki seperti bahasa yang digunakan sehari-hari, kontur alam yang mirip, serta vegetasi yang tumbuh pada kedua negara ini pun sama. Berikut ini perbedaan antara Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Bendera dan Lambang Negara Karena kedua negara ini memiliki wilayah kedaulatannya masing-masing, maka mereka juga memiliki bendera dan lambang negara yang berbeda pula. Uni Emirat Arab memiliki bendera dengan 4 warna, yaitu merah, putih, hijau, dan hitam, sedangkan Arab Saudi memiliki bendera berwarna hijau dan terdapat lafal tawhid di tengah-tengahnya. Untuk lambang negara Uni Emirat Arab adalah burung yang didandainya terdapat bendera kenegaraan, sedangkan lambang negara Arab Saudi adalah pohon kurma yang dibawahnya terdapat dua bilah pedang yang disilangkan. 2. Wilayah Kedaulatan Kedua negara ini memang sama-sama terletak di Asia Barat, dan wilayahnya pun saling berdekatan satu sama lain. Untuk luas wilayahnya, cukup terlihat signifikan perbedaannya. Arab Saudi memiliki luas wilayah yaitu 2,15 juta km persegi, sedangkan Uni Emirat Arab hanya 83,6 ribu km persegi. Uni Emirat Arab terlihat sangat kecil wilayahnya dibandingkan dengan Arab Saudi. 3. Ibu Kota Negara Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa Mekah, Madinah, ataupun Jeddah merupakan ibu kota dari Arab Saudi, padahal ibu kota dari Arab Saudi yaitu Riyadh. Sementara ibu kota dari Uni Emirat Arab adalah Abu Dhabi. 4. Sistem Pemerintahan dan Pemimpin Negara Arab Saudi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh raja, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan sistem hukumnya yaitu Syariah Islam. Sedangkan Uni Emirat Arab adalah negara federasi yang menganut sistem pemerintahan kerajaan semi-konstitusional yang dipimpin oleh presiden yang bernama Halifah bin Zayed Al Nahayan. 5. Tujuan Pembangunan Arab Saudi mengedepankan pembangunan untuk tempat beribadah di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah, karena setiap tahunnya kedua kota ini dikunjungi seluruh umat Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan Uni Emirat Arab mengedepankan pembangunan yang masif untuk membangun peradaban dan destinasi wisata untuk berlibur. 6. Bangunan Bersejarah Di Arab Saudi terdapat bangunan bersejarah yaitu Kaabah yang merupakan bangunan bersejarah dan suci bagi seluruh umat Islam di dunia yang merupakan Qiblat dalam menjalankan sholat. Sedangkan di Uni Emirat Arab terdapat bangunan bersejarah yaitu Burj Khalifa yang merupakan bangunan megah yang paling tinggi di dunia sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!